Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys kita ketemu lagi di channel ini ya bagaimana untuk kabarnya panjang dengan semua semoga sehat-sehat selalu ya oke kali ini saya dapat pekerjaan sebuah televisi politron 32 ini guys untuk kerusakannya itu tidak mau star ya dan ini saya sudah nyalakan dan indikator yang warna biru itu dia berdenyut-denyut ya guys jadi ini di kamera kurang kelihatan ya tapi kalau didihat langsung televisinya dia kelihatan ya saya coba saya matikan lampunya dan akan saya zoom guys biar agak kelihatan ya nah itu kelihatan ya dia berdenyut tek 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 nah itu deh guys ini kalau di tekan tombol powernya atau di start dia nggak mau star guys baik dengan tombol ini atau remote sudah di remote juga nggak nggak mau nyala dia dan untuk televisinya untuk tipennya ini ya guys ya PLD32D900W ya ini kondisinya masih segel ini guys oke langsung kita bongkar aja guys oke ini baut yang belum bisa lepas tinggal satu ini guys ya yang di dalam segel ini ya jadi kita akan lihat dalamnya seperti apa ya kondisinya ya oke guys ini sudah terbuka ya untuk casingnya ya dan akan saya cek secara fisik dulu ya guys untuk elko-elko-elko nya nah ini ternyata ada yang gelombong nih guys ya ini menggelombong dan dia terparalel dengan elko yang ini guys ini tiga elko ini akan saya ganti dulu ya oke ya ini elko nya akan saya lepas dulu ya ini elko nya itu nilainya 1000 mikro ya guys 1000 mikro 25 volt ya untuk bawaannya ini ya dan ini saya akan ganti dengan 1000 mikro 50 volt ya saya besarkan eh saya besarkan untuk voltnya ya untuk kapasitasnya biar lebih toleransinya lebih banyak lagi ya dan yang satunya ini 470 mikro ini guys yang agak kecil itu ya 470 mikro dia bawaannya 25 volt juga dan akan saya ganti dengan yang 50 volt biar agak lebih awet ini guys sudah terlepas ya untuk tiga tiga nya ya dan ini untuk penggantinya nih guys yang 1000 mikro 2 sama 470 mikro ini ya ini ada satu yang masih buntu nih guys ya oke oke ini saya posisikan begitu ya karena elko nya lebih agak lebih besaran dikit jadi ini saya pasang agak di bengkokkan dikit ini ya ini jangan sampai terbalik untuk polaritasnya ya jadi dia ada polaritasnya ya jadi kalau terbalik dia akan pecah lagi nanti ya oke ini saya solder ya guys ya dan ini maaf suaranya agak begitu eh agak pindeng nih ya karena baru full ini guys ini awalnya awalnya dingin nih ya dan ini televisinya ditunggu ya sama juicernya ya ini oke ya ini sudah terpasang dan akan saya bersihkan dulu nih guys oke sudah bersih nih guys oke sudah bersih nih guys ini kabel BL nya saya pasang ya untuk backlight nya ini kabel BL nya saya pasang ya untuk backlight nya dan ini untuk kabel power nya ya langsung saya hidupkan aja Bismillahirrahmanirrahim semoga langsung ya guys ya oke guys dia sudah mau loading ya kita tinggal tekan tombol power nya ya semoga langsung 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 start ya langsung start guys langsung start guys Alhamdulillah ya pekerjaan kali ini selesai ya jangan lupa kasih like guys kajian 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 oke ya ini katanya yang punya katanya dia layarnya agak bergaris sedikit di bagian atasnya ya nanti akan saya kasih siaran ya guys nanti akan saya kasih siaran ya guys oke ini akan saya balik dulu ya guys untuk televisinya ya dan akan saya kasih siaran ya ini akan saya kasih siaran ya ada semacam garis-garis gitu ya ini akan saya coba dulu ya untuk gambarnya ya dan akan saya balik ini guys televisinya ya biar kelihatan full ya untuk gambarnya ya oke saya hidupkan dulu guys televisinya oke ini sudah saya start ya nih gambarnya masih bagus ya guys tapi ini untuk layar yang paling atas betul nih guys dia ada ada garis-garisnya ya bentar ya ada ini ya nah tuh ya dia ada beberapa garis di di bagian layarnya paling atas tuh ya tapi untuk yang punya biarlah begitu aja ya oke langsung saya rapikan aja guys oke televisinya sudah saya rapikan ini ya dan ini saya matikan saya hidupkan lagi coba oke ternyata mudah ya untuk matikan deh hidupkan ya pakai remote ya oke mungkin sampai disini dulu ya guys untuk video kali ini ya semoga bermanfaat ya terima kasih yang sudah mendukung channel ini terima kasih yang sudah menonton dan tetap semangat tetap berkarya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati